Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di Ande Grayson channel dan ini adalah segmen analisa crypto segmen dimana kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini thank you banget udah banyak requestan yang masuk teman-teman di video kali ini kita akan membahas untuk dua koin ya seperti biasa kita akan bahas untuk Osmo ini di request oleh Satria kemudian satu lagi minta kita dibahas untuk Moon River oleh Abang Azam Oke kita akan ulas ya dua proyek ini teman-teman proyek ini kebetulan berada di sektor yang sama yaitu sektor DeFi dan juga dex teman-teman jadi kurang lebih ya mirip-mirip lah Osmo itu adalah produk decentralized exchange atau dex dari blockchain kosmos tentu saja dengan jaringan kosmos dari osmosis sendiri itu punya pengembangan yang luar biasa besar karena kan fungsi dari kosmos sendiri adalah terkenal sebagai interchange blockchain yang berarti blockchain yang menghubungkan antara proyek satu dengan proyek yang lain jadi bisa dibilang produk dari osmosis ini itu produk dex terbesar di jaringan yang dimiliki oleh kosmos teman-teman dan kalau kita lihat langsung dari mereka punya apa namanya aplikasi teman-teman ini aplikasinya ya interchange liquidity lab teman-teman bisa akses sendiri di osmosis.zone klik yang launch lab disini teman-teman sorry launch app ya disini teman-teman bisa untuk melakukan transaksi mirip seperti teman-teman kalian pakai exchange ada fitur swap teman-teman bisa swap banyak token disini di jaringan di berbagai jaringan ya teman-teman itu bisa diubah menjadi token yang lain kemudian teman-teman juga bisa melakukan staking disini karena mereka juga punya fitur defy nya teman-teman kemudian ada perdagangan margin yang masih bisa teman-teman ikutin perpetual market juga tersedia disini lalu ada pool staking buat teman-teman dan lain sebagainya jadi ya seperti exchange pada umumnya tapi ini exchange yang sifatnya desentralisasi dari Twitter osmosis sendiri cukup aktif ya ada banyak pengembangan yang mereka lakukan salah satunya mereka mensupport untuk staking Calestia yang diharapkan lebih banyak orang-orang yang bakalan melakukan staking di platform yang mereka punya sehingga adopsi ya lebih besar lagi untuk osmosis dex kedepannya apalagi kalau orang-orang yang mau pakai dex dari osmosis wajib punya token osmo teman-teman otomatis ya orang-orang akan beli itu osmo sehingga itu bisa menjadi narasi yang bagus untuk token ini kedepannya itu dari osmosis kemudian berita terbaru osmosis terintegrasi dengan okx wallet ya ini adalah integrasi yang bagus decentralized exchange for osmos dari osmosis itu terintegrasi dengan okx wallet yang berarti teman-teman kalau mau trading dengan mengkoneksikan wallet ini sudah tersedia berbagai macam wallet termasuk okx wallet yang baru aja bisa diintegrasikan so dengan kata lain bisa dibilang akan ada adopsi yang lebih besar nih untuk mereka-mereka yang memang menggunakan platform osmosis ini terutama yang mereka juga adalah pengguna dari okx itu teman-teman beberapa narasi yang cukup positif untuk project defy dan juga dex yang dimiliki oleh osmosis kalau kita perhatikan dari supply tokennya dia ada di 1 miliar osmo sementara yang beredar itu sekitar 492 juta token teman-teman jadi bisa dibilang separuhnya udah di create dan tinggal separuh lagi yang masih bisa dicetak teman-teman osmosis bisa di pedagangkan di binance of course di osmo sendiri kemudian ada di coinbase kucoin dan exchange exchange yang lain jadi untuk likuiditas saya rasa enggak ada masalah untuk coin ini teman-teman mari kita cek untuk pergerakan harganya wih by the way market hari ini agak sedikit hijau disebabkan karena selling pressure udah mulai melemah dan ada sedikit tanda-tanda rebound pada pergerakan dari market teman-teman osmosis hari ini di pedagangkan di kisaran 1,4 dollar pergerakannya rally sejak Oktober 2023 kemarin sampai puncaknya mampu menembus area 2,5 dollar teman-teman bayangin kenaikan osmo tidak bisa diprediksi dengan akurat ya bagaimana kenaikannya sudah sekitar 1000 persen waktu itu dalam waktu kurang lebih 3-4 bulan terakhir luar biasa kenaikannya signifikan dan sekarang osmo melanjutkan tren koreksinya teman-teman osmo salah satu deks terbesar di jaringan dari kosmos otomatis adopsinya sangat besar jadi ada semacam peningkatan volume yang sempat terjadi pada bulan Oktober kemarin ya dan itu ditunjang sama peningkatan harga yang terus impulsif sampai Januari tapi untuk saat ini pergerakan dari osmosis sudah membuat koreksi dimana smart money nya banyak yang sudah cuan lebar teman-teman mereka jualan ya dan indikator menunjukkan memang smart money mengalami penurunan yang cukup drastis pada osmo untuk target level support osmo kemungkinan masih bisa turun sampai potensinya di 1,15 dollar masih cukup ada potensi buat turun teman-teman tapi kalau kita berbicara jangka pendek ya osmo tampaknya pergerakannya ada sedikit penolakan untuk turun osmo mantul di kisaran area 1,4 dollar ini yang sebelumnya pernah juga menjadi area support untuk osmo jadi jangka pendek akan ada rebound kecil terhadap market apakah ini bakalan sustain bertahan cukup lama saya pikir kita masih harus melihat terdapatnya seperti apa tapi saya berharap memang ada kenaikan jangka pendek dulu untuk osmo teman-teman dan rebound yang sesaat ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang mungkin sempat sangkut atau yang mau taking profit dulu itu akan ada potensi buat kalian tapi kalau yang punya planning buat hold ya hold aja teman-teman ini trend masih bakalan menarik untuk kita lihat ke depannya tapi memang dalam jangka pendek masih ada koreksi-koreksi yang berpeluang terjadi pada osmo next kalau dia misalkan jebol dari level support 1,4 dollar maka target berikutnya ada di 1,1 dollar sorry guys ini ada tokek oke itu target buat osmo ya semoga teman-teman bisa dipahami teman-teman next kita akan bahas untuk satu lagi project yang sudah di request yaitu moonriver atau MOVR MOVR teman-teman moonriver ini adalah produk yang mana saudaraan sama moonbeam teman-teman kita sudah pernah bahas untuk moonriver ini video 2 bulan lalu 2 bulan lalu waktu itu moonriver belum bulis ya tapi kalau kita perhatikan sekarang udah bulis tinggi teman-teman bahkan sudah mencapai area target yang kita bikin jadi saat ini moonriver bisa dibilang lagi dalam tahap recover harga oh iya balik lagi ke fundamental tadi moonriver itu saudaraan sama moonbeam moonbeam itu dibikin di jaringan polkadot sementara moonriver dibikin di jaringan kusama kalau teman-teman sudah memahami dunia blockchain teman-teman memahami hubungan antara kusama sama polkadot pasti teman-teman bisa memahami juga hubungan antara moonbeam sama moonriver moonbeam adalah ekosistem utama yang running di jaringan polkadot sementara moonriver adalah ekosistem uji coba yang running di jaringan kusama jadi diciptakannya moonriver itu sebenarnya untuk uji coba sebelum akhirnya nanti diterapkan di moonbeam teman-teman kalau teman-teman lihat penjelasannya moonriver adalah parachain smart contract yang compatible dengan ethereum di jaringan kusama ini dimaksudkan untuk menjadi jaringan pendamping untuk moonbeam dimana akan menyediakan jaringan kenari atau kusama dengan intensif permanen kode baru akan dimuat ke moonriver terlebih dahulu dimana kode tersebut akan diuji dan diverifikasi dalam kondisi ekonomi nyata setelah terbukti kode tersebut baru akan dimuat ke moonbeam di jaringan polkadot ini menunjukkan bahwa proyek ini memang proyek uji coba sebelum akhirnya hal-hal yang positif bakalan diterapkan langsung di moonbeam jadi kalau teman-teman sangkut di coin moonriver ya sabar aja teman-teman mau gimana lagi ya kan oke itu teman-teman dari moonbeam sendiri adalah aplikasi decentralized exchange dan juga decentralized finance teman-teman jadi kalau kita langsung launch aplikasinya kurang lebih seperti ini disini teman-teman bisa melakukan transaksi seperti ya staking kemudian swap token teman-teman juga bisa melakukan transaksi cross chain transaksi antar blockchain gitu teman-teman kemudian juga ada proyek-proyek yang lain yang mereka perkenalkan disini seperti layanan defi, dex, bridge, landing, nft, gaming, social, wallet, dao, dan lain sebagainya jadi itu produk-produk yang dimiliki oleh GLMR atau moonbeam sendiri lalu adakah narasi yang menarik untuk moonriver overall sih sekarang mereka sedang mendevelop proyek dari defi yang mereka sudah punya beberapa mereka lakukan untuk pengurangan reward berupa staking mereka ya supaya tidak terjadi inflasi yang berlebih terhadap coin dari GLMR atau moonbeam dan berita terbarunya juga mereka ada kerjasama sama picasso network dan juga moonriver terintegrasi via XCM dimana giving token holder jadi memberikan token holder ability untuk melakukan transfer di pica dan juga MOVR jadi ini berhubungan sama swap token yang ada di jaringan atau di aplikasi dari moonbeam sendiri itu teman-teman kalau kita perhatikan dari mereka punya maksimum supply moonriver ini unlimited supply dengan supply yang beredar saat ini sekitar 8,7 juta moonriver moonriver bisa di pedagangkan di banyak exchange seperti Binance, OKEx, KuCoin, GetIO, Bybit, Kraken, dan kawan-kawan mari kita intip gimana sih pergerakan chart daripada token ini oke moonriver pergerakan chartnya saat ini sudah bullish kalau teman-teman ngikutin analisa kita yang kemarin moonriver itu baru di kisaran harga 5 dollar dan sekarang harganya sudah melambung sampai 23 dollar congratulations buat teman-teman yang udah cuan ya moonriver sudah melambungi target yang kita patok kemarin yaitu di kisaran 20 dollar dan at the end moonriver ternyata bisa naik sampai 43 dollar luar biasa kenaikan yang terjadi pada moonriver lalu sekarang ada yang nyangkut katanya beli di 35 dollar apakah masih ada potensi buat pump saran gua hot atau gimana makasih teman-teman jadi ada saya ini bingung-bingung juga ya karena ya harga moonriver sudah tinggi tapi masih berani beli padahal kalau teman-teman beli di kisaran 5 dollar kemarin teman-teman udah ngerasain cuan tuh empat ratusan persen harusnya sih seperti itu ya tapi mungkin teman-teman udah pomo duluan wah ini market udah naik duluan mau beli ya sayang marketnya udah naik udah tinggi ya kan kalau nggak dibeli juga sayang juga kesempatan cuan nanti nggak dapet nah akhirnya teman-teman beli dan akhirnya nyangkut oke kalau dari saya pribadi melihat moonriver saat ini masih bertahan di kisaran level 20 dollar sebagai area support menurut saya sih moonriver masih punya peluang apalagi bullrun kan masih ada sampai 2025 katanya seperti itu teman-teman semoga bener ya semoga harga dari moonriver juga bisa recover untuk saat ini yang perlu diperhatikan buat kalian adalah jika moonriver mampu mempertahankan level support kisaran 20 dollar maka itu adalah sebuah indikasi yang bagus jadi untuk sekarang harapannya moonriver nggak kemana-mana dulu nggak turun lagi teman-teman di bawah 20 dollar harapannya seperti itu dan kalau dia bisa mempertahankan area level tersebut ya 20 dollar maka moonriver masih akan punya peluang untuk akumulasi lebih lanjut oleh para wheels tanpa membuatnya turun anjlok teman-teman itu kalau hal tersebut yang terjadi tapi andai kata nih moonriver ternyata drop dari level 20 dollar maka sepertinya teman-teman harus lebih bersabar ya pergerakan moonriver kemungkinan akan balik turun lagi ke kisaran 15 dollar something 15-16 dollar disana ada next support teman-teman jadi itu kalau dari saya pribadi kalau udah kadung FOMO ya kan sangkut di kisaran area tinggi ya sabar aja teman-teman kalau teman-teman memang punya dana dingin ya teman-teman ya hold aja dulu kenapa demikian karena saya masih yakin kalau market masih akan punya potensi buat naik tapi kapan gak tahu teman-teman kapannya gak tahu jadi kalau teman-teman mau hold ya 1-2 tahun lah teman-teman kira-kira pastinya sih harusnya balik-balik ya teman-teman ke harga-harga yang lebih baik teman-teman apalagi kalau kita lihat dari project dari Polkadot sekarang kan lagi growth ya lagi growth semoga ini juga bisa memberikan impact terhadap harga dari moonriver oke karena dia lagi berada di level support maka kita mungkin akan melihat kenaikan jangka pendek pada moonriver semoga aja masih bisa testing syukur-syukur ya bisa ke 35 dollar seperti yang teman-teman tunggu jadi kalau dari saya melihat area resistance nya itu cuma mentok di kisaran 30 dollar saja jadi in case ya seandainya kalau moonriver mampu recover harga dari 23 dollar ini peluangnya peluang terbaik itu bisa naik sampai 30 dollar dengan target kenaikan sekitar 28% dalam jangka waktu pendek apakah bisa terrealisasi atau enggak kita balikan lagi kepada market ya semoga bisa teman-teman jadi paling gitu aja buat pembahasan dua proyek ini osmosis dan moonriver overall ya market sedang korektif tapi semoga ada recover harga buat jangka pendek semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan ya kita punya komunitas diskusi di telegram tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto buat yang mau join linknya ada di kolom deskripsi video ini gitu aja akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati